selamat malam semuanya ya ini Yaptok edisi 18 Januari 2024 seperti biasa malam ini kita akan update market dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Yaptok edisi kemarin edisi terakhir ada beberapa yang masuk kita akan bahas sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar jadi apabila ada ide yang lain atau ada konsultasi yang ingin dimasukkan silahkan tulis di kolom komentar di kolom komentar Yaptok edisi malam ini untuk dibahas di Yaptok selanjutnya dan bagi anda yang mungkin belum subscribe channel Yaptok silahkan subscribe dan yang sudah merasakan manfaat dari Yaptok tunggu kami dengan klik like kita langsung mulai dari ISK hari ini ISK rebound sekitar 0,7 namun saat ini pergerakan masih di area konsolidasi membentuk sebuah area konsolidasi di rentang 7.280 dengan support di 7.190 ini merupakan area support yang menentukan karena disini di H4 terlihat disini adalah M60 dan juga sudah dua kali diuji artinya ini kalau ditembus potensinya adalah melanjutkan penurunan ke support selanjutnya yang sudah kami sampaikan di Stockholm edisi 14 dan 7 Januari kemarin kita langsung lanjut ke pembahasan saham yang pertama oke yang pertama Pak Yaf tolong bahas saham SMGR apakah layak invest dan sebaiknya beli di area harga berapa kalau memang layak invest good oke kita lihat SMGR begitu ya kalau mau invest dicek dulu layak apa enggak gitu ya oke pertama ketika kita mau berinvestasi ini sambil mengedukasi tahapan ya yang harus dilakukan adalah pertama tentu saja adalah mengecek kondisi fundamentalnya kinerjanya ya nah kalau kita lihat dari kinerja secara tahunan sebenarnya SMGR ini tidak tumbuh ya sejak pandemi disini kita lihat dimana revenue ya cenderung flat dan menurun ya mentok di angka 10 triliun memang itu angka yang besar ya cukup berat untuk membuat pertumbuhan di angka ini ya untuk semen dan kalau kita lihat dari laba ya ini nanti akan mempengaruhi adalah profitabilitasnya secara profit Anda bisa lihat disini ya secara operasional dan bottom line nya cenderung turun artinya apa di atas pertumbuhannya flat di bawah turun jadi memang ini mungkin tidak hanya di SMGR ya di emiten-emiten yang lain yang mungkin sudah berada di tahapan yang sudah mature ya berat untuk dibuat pertumbuhannya nah disini kalau kita mau melihat dari apa namanya kelayakannya tentu saja kita dihadapkan dengan berbagai pilihan seperti biasanya ya apakah kita masih mau berinvestasi di perusahaan yang sudah sangat besar ya dan sulit untuk bertumbuh ya dengan kondisi ekonomi saat ini dan ke depannya atau kita mencari yang memang sekarang ini sedang bertumbuh dengan pesat bisnisnya ya secara umum saya akan memilih perusahaan yang sedang tumbuh kalau tidak tumbuh ataupun dia sudah dalam tahapan yang mature mungkin saja kita berinvestasi dalam kondisi market crash market crash itu ya seperti di 2020 atau di 2015 ya gimana terjadi penurunan ISG yang signifikan nah disitu kita mencari perusahaan-perusahaan yang besar dan harga sahamnya sedang jatuh ya seperti itu nah di kondisi seperti sekarang ini hari ini indeks ISG masih ya bisa dikatakan tingginya di atas 7 ribu gitu ya otomatis dengan emiten yang seperti SMGR ini yang cukup berat untuk dia tumbuh ya secara bisnis ya kita mungkin akan mencari opsi-opsi yang lainnya pilihan-pilihan yang lainnya seperti itu ini advice saya ya seperti itu nah kita cek profitabilitasnya seperti apa disini kita punya syarat NPM minimal adalah 5% ya kita lihat dari Semen Grisik sendiri NPMnya itu terakhir di angka 6,5% di atas syarat itu ya cukup tipis memang cukup tipis jadi memang masih di level yang aman di atas 5% namun saya rasa banyak pilihan yang lain yang marginnya lebih bagus ya seperti itu lalu bagaimana dengan harga sahamnya ini harga sahamnya ini dalam jangka panjang menengah panjang lah ya dengan kondisi fundamental yang seperti itu memungkinkan untuk sahamnya ini masih akan di dalam trend turun trend turun yang mana gitu ya kita harus lihat ini monthly kita menggunakan monthly dan juga weekly ya Anda bisa lihat moving average nya naik atau turun nah turun ya nah disini berarti ini masih akan turun terdekat potensinya adalah ke 5.700 sampai dengan 5.500 itu terdekat ya dan untuk investasi mungkin mungkin saja kalau dia sudah reversal dari trend turun ini mungkin bisa kita pertimbangkan lagi karena ini kita kan pertama fundamentalnya like invest atau tidak tumbuh atau tidak profit atau tidak bagus secara profitnya bagus atau tidak ya kemudian teknikalnya apakah dia saat ini sedang down trend ya kalau dia sedang down trend ya kita menunggu kalau dia sedang up trend ya misalkan kondisinya like invest ya kita bisa siapkan untuk masuk di angka berapa gitu nah sedangkan case di SMGR sendiri pertama menurut saya SMGR ini mungkin secara pertumbuhan kurang tapi secara profit dia masih di atas syarat masih terpenuhi di atas 5% NPM tetapi secara teknikal down trend ya berarti kalau kita buat checklist ya tidak lulus gitu ya tidak layak gitu ya teknikalnya kurang walaupun harga sahamnya ini kan turun tapi kalau namanya down trend ya bisa semakin turun semakin turun semakin turun ya maka dari itu memang dalam beberapa case kita contohkan kelaikan investasi itu bukan berarti kita beli pada saat itu kita tahu itu like invest kita perlu kadang perlu menunggu dia reversal atau perlu menunggu dia misalkan sudah naik kita tunggu dia sampai dengan koreksi seperti itu nah ini ya jadi fundamental dan teknikal kita gunakan untuk saling melengkapi seperti itu ya jadi untuk sementaranya SMGR ini sambil kita edukasi juga ya kalau di luar sana kan berdebat tuh fundamental ada yang punya kubu fundamental jelekin teknikal teknikal jelekin fundamental fundamental sudah basi sudah kuno teknikal tukang garis tukang ini nah kalau diyef tidak seperti itu ya kami selalu menghargai pendekatan-pendekatan yang ada selama itu profit ya bagus-bagus aja tetapi kita memilih untuk mengkombinasikan dan saling melengkapi di di peer di peers meskipun kita invest tidak melupakan yang namanya teknikal oke lanjut ya Pak Iaf tolong bahas BBB secara teknikal tajat turun sampai ke berapa oke untuk tajat turun jangan pendek mungkin ya nah ini kemarin sempat naik ya sempat pullback oke sempat pullback dan sekarang ini sudah kembali di bawah M60 tapi ini bisa aja dia membentuk high low ya nah sementara ini kita tarik trendline dia masih bisa turun menguji uptrendline nya yang mungkin di 332 ya kalau anda mau trading disini supportnya kalau dia rebound dari sini anda bisa ikuti dengan proteksi ini ya selama dia trend naiknya ini masih dijaga ya masih bisa diikuti tapi harus hati-hati kalau tembus ya harus exit ya karena trend utamanya adalah trend turun seperti itu Pak tolong analisa saham IRA secara teknikal apakah pullbacknya sudah selesai IRA nah ini target kita di 750 sampai 800 sudah tercapai dan saat ini IRA kembali turun berarti sudah selesai ya gitu oke sudah kita bahas sebelumnya mungkin anda bisa cari di telegram ya caranya nyari seperti apa ya seperti ini ya anda masuk ke telegram ya kemudian anda masukkan kodenya misalkan IRA nah ini kapan pembahasannya anda bisa cari disitu ya oke Pak tolong bahas doit apakah sudah menarik untuk dicicil apa cicil trading atau untuk investasi pengertian di kami ini perlu kami luruskan juga ya untuk mungkin anda yang mau join lainan kami bingung Peter atau peer metodologi atau strategi yang digunakan dalam berinvestasi dengan trading itu teknik entry dan exit nya itu berbeda ya antara trading dan investasi investasi kita belinya adalah bertahap dalam tanda kutip dicicil oke kalau di private trading belum belinya sekaligus paling maksimal dua kali belinya ya makanya belinya kecil-kecil kalau di peer di peer karena durasinya nanti panjang bulanan gitu akumulasinya itu berbeda dengan trading trading kan kita hold maksimal itu kan 20 hari atau 1 bulan 20 hari itu 21 bulan dalam 1 bulan perdagangan jadi beda kalau disini saya artikan ini untuk invest untuk invest dan saya gak akan cek fundamentalnya karena tidak ditanya ini like invest atau tidak gitu ya saya rasa anda sudah cek sendiri secara teknikal jangka panjang kita menggunakannya karena ini bahasa yang digunakan adalah bahasa investasi ya beli bertahap ya dalam jangka panjang saham delta utama atau doit ini sendiri sebenarnya dia konsolidasi ya konsolidasi di berapa di 252 sampai dengan resist di 500 dengan area sampai dengan 635 ini kita sebut sebagai area konsolidasi doit nah ketika kita trading ketika kita berinvestasi pada kondisi yang konsolidasi strategi yang tepat adalah membeli di area support kemudian target kita di middle area dan resistance konsolidasinya di kondisi saat ini apakah doit berada di support relatif iya relatif di area support kalau kita gunakan kecenderungan ini memang konsolidasi konsolidasi dengan kecenderungan naik jadi konsolidasinya itu lower line nya itu menyempit ke atas itu adalah kecenderungan ada yang kecenderungan turun itu kalau misalkan anda lihat dia di bawah support nya itu sama atau flat tapi di atasnya itu higher high nya itu membentuk lower high lower high lower high 1 lower high 2 nah sedangkan disini kita lihat doit terakhir membentuk sebuah lower high artinya apa kecenderungan nya adalah menyempit ya jadi kalau anda mau akumulasi di harga saat ini katakanlah 390 sampai dengan 350 itu cukup ideal dengan proteksi di 328 dengan asumsi kalau dia turun ke situ kecenderungan naiknya ini berubah menjadi kecenderungan turun masih di konsolidasi tetapi kecenderungan turun ya seperti itu dengan target kalau kita lihat dari konsolidasinya ini di 490 sampai dengan 600 tadi ya seperti itu lanjutnya payah tolong basah beris bakal naik sampai keberapa dan turun sampai keberapa maksudnya ini support dan resist nya begitu beris ini sudah naik cukup tinggi kemungkinan ini hampir mencapai targetnya yang kita pasang di 2220 untuk jangka pendek kalau mungkin dia terjadi koreksi kemungkinan masih bisa turun ke 1800 dengan catatan tidak naik lebih dari 2200 ini 2200 kalau gak salah ini targetnya Pierce ya kita cek dulu jadi Pierce itu invest di 1400 ya beberapa bulan yang lalu belum lama terakhir akumulasi bulan 11 kemarin kita bisa cari nah ini kita masuk di 27 Agustus nah ini kita bisa buka disini sekarang sudah naik di 2000 ya average kita mungkin kalau tidak salah di bawah 1400 1400 1400 lah nah ini langsung kita pasang target di 2200 ini ya jadi ini bridge dalam jangka pendek potensinya adalah ke 2200 ya dan dalam jangka panjang ini bisa sampai dengan 3800 ya dengan proyeksi kita yang kita lihat pertumbuhannya ini sangat signifikan setelah merger ya merger terjadi ternyata hasilnya sangat bagus ya dan kemungkinan ini akan cukup tinggi kinerjanya ya di 2023 sampai dengan 2025 itu saya lihat ini sangat ngesuakal ke atas 3000 ya itu jangka panjang loh tapi ya ini untuk jangka pendek 2200 untuk penurunan yang masih mungkin saja dia akan turun dulu setelah tercapai di 1000 dia akan turun di area 2000 sampai dengan 1800 seperti itu oke bahas saham rals sama lppf sama lppf kok kelemer-kelemer aja padahal sudah pemilu ya yang gak tau ya mungkin saja memang tidak ada hubungannya kita ambil salah satu ya rals yang disebut pertama memang seperti ini kondisi teknikanya sebenarnya rals relatif sudah naik sudah naik kalau kita lihat dari Desember dia sudah naik dari 480 jadi tergantung posisi Anda apa Anda beli di atas ini kelihatannya kelemat lemer atau tidak bergerak ini sudah naik 8% sampai dengan 14% malah tergantung tapi ya jangan berekspetasi ini melesat naik seperti saham-saham yang sedang digoreng seperti brand atau TPIA atau saham-saham yang lain yang sedang saat ini memang sedang manggung emang saham ini lagi downtrend ya kalaupun naik ya naik-naik yang minor atau pullback tadi ya gitu oke kondisinya memang seperti itu gak ada urusan sama pemilu mau apa kek ya lanjut ya seperti itu kira-kira Pak F tolong bahas saham PSDN dan PTPS kita ambil PSDN yang pertama disebut ya untuk trading bagusnya masuk di harga berapa dan target TP di harga berapa terima kasih banyak sukses dan sehat selalu Pak terima kasih atas doanya PSDN untuk trading ya oke nah sekarang ini kalau kita perhatikan PSDN sendiri ini sebentar saya cek dulu ini liquid gak ya transaksinya ini lagi ya ada adalah sekarang ini biasanya memang agak sepi tapi ini belakangan ini agak naik transaksinya jadi mungkin untuk trading bisa tapi sayangnya seperti ini ya oke ini juga menyempit ya nah kalau kita mau trading di saham yang polanya seperti ini saya akan cenderung menunggu dia di lower line lower line ini kan cenderungannya naik ya ini kita bisa lihat di angka 100 di bawah 100 ya itu akan mungkin risknya akan lebih lebih menarik ya artinya lebih kecil gitu ya di area 100 sampai dengan 90 itu kira-kira bisa dicapai dalam momentum suing turun ini karena ini kecenderungannya menyebabkan nah ini beda cerita kalau dia keluar dari pola ini ya misalkan tiba-tiba dia naik di atas 132 anda bisa bayang mereka selama dia masih patuh dengan kecenderungan ini yaudah tunggu aja di area-area ini supaya apa supaya nanti risknya bisa lebih baik karena kalau anda paksakan beli di sekarang ini ataupun misalkan di support minor di 112 itu risknya bisa 10 sampai dengan 18% di kami tentu saja ini tidak bisa diterima tidak mungkin ini masuk ya sudah pasti tidak akan direkomendasikan oke seperti itu nah PTPS ini sudah naik ya sepertinya oke PTPS sendiri kemarin kita juga trading ya di bawah-bawah sini sekarang sudah naik jadi cukup tinggi ya jadi tidak akan kita bahas karena sudah kita bahas silahkan dicari di telegram give advisor kemudian ketik kodenya PTPS Pak tolong bahas ASI saya punya barang di average 5.500 dalam jangka waktu dekat apakah akan ada potensi rebound terus ini ada yang berkomentar newsnya kurang bagus untuk ASI sepertinya akan dibawa ke bawah kita lihat ya ASI juga sudah sering kita bahas ada yang tanya untuk investing ada yang tanya untuk trading ini loh target kita ya ke 3.700 ini untuk view jangka panjang ya nah kalau sekarang ini jangka pendek potensinya kalaupun dia naik masih di area-area ini ya di 5.500 sampai dengan 5.600 ini sudah bagus sekali kalau dia bisa naik kesini seperti itu ini kemungkinan sedang menguji support itu ya kalau dia gak rebound atau lanjut atau tembus dia lanjut turun ke terdekat di 4.600 dan proses menuju target yang kita sudah pasang ini di bawah 3.000 di bawah 4.000 ya di area 3.500 3.600 itu targetnya ini juga sudah kami sering bahas di yeftalk kalau anda mengikuti yeftalk sebelumnya kalau belum anda bisa ataupun anda lupa anda bisa masuk ke telegram sekali lagi ketik asli nah ini pembahasan terakhir di edisi Desember tanggal 5 bisa di klik dan ditonton ya kemudian pembahasan terakhir yang lainnya di November kita juga bahas oktober nah ini judulnya jelas ya kita sudah peringatan sejak bulan oktober ya dimana oktober masih ya masih di 5.900an ya gitu ini kamu bisa cek disini di telegram kemudian ketik kode asli untuk target naik minor ataupun secara teknikal tadi yang saya sudah sampaikan ya ok makasih pak EF pembahasan BRMS nya sama-sama minta tolong dibahas sama apa apakah masih uptrend menjelang pemilu seperti masih uptrend masih uptrend masih uptrend dan mungkin ini masih ya bisa naik lebih jauh tarjet berikutnya di 1070 oke sebentar ya kita cek mapa ini juga kita harus melihat karena pertanyaannya cendung ke fundamental ya atau investing gitu ya kita perlu cek memang mapa ini tarjetnya diberapa jangka panjangnya gitu ya kebetulan kita masuk di bulan Mei ya di bulan Mei itu belum stock split ya targetnya di sini sudah tercapai semua ya kemarin kita sudah jual juga ya di pierce nah ini ya Mei ya kita switch dari cimori waktu itu ya kita kurangi cimori dan kita masuk di mapa di bulan Mei di bulan Mei itu ini ya jarga 500an ini sekarang sudah naik berapa persen sudah naik hampir hampir 100% dari kita akumulasi ya dari bulan Mei 2023 terkait adanya pemilu atau tidak saya rasa memang ya memang kinerjanya memang kita coba cek ya kita harus cek kinerjanya pertumbuhannya pertumbuhannya memang bagus terlepas itu mau ada pemilu kek gak ada kek ya malahnya pierce masuk ya kebetulan di bulan Mei ya pertumbuhannya bottom line-nya tumbuh 368% yang awalnya bottom line 4% menjadi 12% disini ya jelas ya kita masuk di bulan Mei kemarin tahun kemarin oke ya lanjut Pak bahas saham DSSA gak ada pertanyaan gak ada keterangan jadi ya kita gak bisa bahas ya untuk pertanyaan atau ide silahkan berikan keterangan atau alasan untuk pertanyaan bebas anda mau trading mau investing bebas tertanya teknikalnya silahkan ya tulis di kolom komentar Yaptalk edisi ini ya direvisi dulu ya baik terima kasih untuk bapak ibu yang sudah menonton Yaptalk malam ini dan memberikan ide ya silahkan isi kembali saham apa dan kenapa saham tersebut anda pilih untuk dibahas di Yaptalk selanjutnya kita jumpa lagi mungkin hari Senin karena besok akhir pekan ini saya keluar kota lagi dan mungkin gak bisa Yaptalk di hari Minggu tetapi tenang saja karena masih ada stock call untuk member PTR dan mungkin ada satu saham stock fix terbaru untuk peer dan peers ini saya masih baca juga terkait Astra tadi kita juga mungkin akan ada publikasi terkait analisis yang kami lakukan sebenarnya Astra ini sudah di 2020 lalu kita juga sudah berkirakan karena sedikit saja sedikit kita berikan ini kan ada pertanyaan terkait Astra jadi Astra itu kan dia punya revenue streamnya cukup besar di otomotif itu sekitar 40% ke atas dan juga pertambangan dan alat berat dia juga 40an persen jadi kalau asumsi kita batubara itu gak sebagus tahun kemarin kemudian tahun 2022 maksudnya kemudian ini terjadi sebuah apa namanya skandal-skandal yang mengakibatkan ya turunnya penjualan di otomotif besok kita akan lihat ya hasil tim yang akan dipublikasikan mungkin hari Sabtu atau hari Minggu di Telegram nanti akan disampaikan di Telegram jadi kalau Anda belum follow Telegram ini diinformasikan secara gratis di Telegram nanti Anda akan dapat informasi seperti itu ya agar dapat informasi yang by data sesuai dengan data yang ada karena investasi ataupun jangka panjang itu kita harus bisa memproyeksikan ke depan akan seperti apa kira-kira kita akan sampaikan itu di kesempatan selanjutnya tapi mungkin hari Minggu saya gak bisa give talk jadi kita jumpa lagi di hari Senin terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton sekali lagi dan memberikan ide dukung kami dengan klik like bagi Anda yang mungkin belum subscribe silahkan subscribe dan bagi Anda yang mungkin belum mengikuti kami di Telegram silahkan ikuti Telegram kami di ya ikuti di sana nanti akan ada informasi terkait analisa ataupun target price yang kami buat ya itu saja selamat malam dan selamat beristirahat selamat menikmati